Sebanyak 35 pangkalan sekolah SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, Swasta, dan Negeri Sekabupaten Boyolali mengikuti kegiatan pelatihan pengelolaan gugus depan mantap di Aula SMK Negeri 1 Mojosongo Boyolali. Kegiatan ini diikuti sebanyak 70 peserta pembina putra dan pembina putri dari berbagai sekolahan di Boyolali. Digelarnya kegiatan ini oleh kuartir daerah Jawa Tengah bertujuan untuk mempersiapkan para pembina di pangkalan masing-masing untuk menyiapkan peserta didiknya menjadi pramuka Garuda atau pramuka yang mempunyai tingkat kecakapan sempurna. Yang dimana kuartir nasional mencanangkan untuk tahun 2021 nanti adalah 1 juta pramuka Garuda dan kuartir daerah Jawa Tengah mempunyai andil sekitar 50 ribu pramuka Garuda dari semua golongan. Oleh karena itu mudah-mudahan dari agenda ini kita coba sambut dengan baik, kita respon positif, mudah-mudahan bisa diapresiasi dengan baik oleh semua lembaga pendidikan formal dalam rangka menguatkan pendidikan informal untuk membentuk generasi muda kita yang berkarakter. Meski digelar saat pandemi COVID-19, namun para peserta tetap menerapkan 3M dan menerapkan protokol kesehatan. Harapannya kegiatan ini bisa menghasilkan anggota pramuka Garuda lebih banyak lagi dan sebagai pembentuk karakter bagi utuhnya NKRI. Harapan dari saya sebagai peserta yaitu adanya tindak lanjut dari kegiatan kursus ini. Mungkin setelah ini diadakan kegiatan kursus mahir dasar ataupun kursus mahir lanjutan bagi para pembina, khususnya para pembina siaga seperti saya ini sehingga memiliki ilmu yang lebih mantap dan jauh lebih baik sehingga bisa meningkatkan kugus depannya agar jadi kugus depan yang mantap dan membuat Boyolari menelurkan generasi pramuka-pramuka Garuda yang hebat. Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Boyolari, Jawa Tengah.